Hai ya di video kali ini saya akan menghubungkan palet ini dengan grandma dengan grandma 2 terus dan Arne to DMX ya jadi bisa kan menonton videonya sampai habis aja soalnya banyak yang bertanya-tanya Bang gimana gimana kok saya punya saya enggak konik-konik ya jadi yang pertama itu saya menggunakan ini ya freestyle freestyle karena di freestyle ini ada Arne to DMX nya ya yang mengkompet next nah disini ada Arne to DMX competitor ya next-next-next-next hai 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 terus disini buat jaringannya setiap nya-next-next-next-Nivek hai 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 ini ini Netlook Adapter, Microsoft, IKM test logback, next, finish, setelah itu atur jaringannya ke setting properties, IPv4, 2, spasi, 0,02, sudah disini klik saja, sudah oke, close, exit, nah disini sudah ada, terus saya akan colok ininya, karena itu damage-nya, setelah itu kita cari driver-nya ya, driver-ft, fd airwatt, spwatt, nah disini cari saja yang di fd airwatt, setelah itu ya, yang D2XX, setelah itu ya, kita cari yang 46bit, exit, disini sudah ada, CDM, kita cari install ya, nah disini ada, exit, exit, setelah itu buka, ini, device manager, terus ke pod, serial, update driver, browser driver, nah disini sudah di sini, sudah menempatkan di otomatis tempat sendiri ya, kalau belum, tinggal cari saja tadi folder download-nya ya, menggunakan kemudian, ada di otomatis tempat, terdapatkan kemudian, terus kemudian, di onomatis tempat, ada kemudian, keturunan, dan di atur jaringannya yang di atur jaringannya, nah disini sudah ada, no interface selector, continue no demo, yes, setelah itu, kemudian cari kembangkan urolid save terus exit kita buka lagi nah disini udah kelihatan ya yes nah disini udah kelihatan lampu tag nya menyala ya berarti ini udah tersambung kita perkecil dulu ini terus kita buka drainmanya set up ini 2002 oke kita restart terus buka lagi ini ada adapter kita krip ini 2002 kita enter sudah hijau kalau disininya belum ini kita setel ini file exit sini buka lagi ya oke oke setelah itu ke tapage layer kita komplek lari disini palet yang menggunakan 8 channel tulis aja 8 CH kita cari kita cari pan channel rgbw nah disini ada kelihatan dimer color 1, color 2, color 3 import apply yes nah disini udah kelihatan nih berarti udah masuk ke sini ya kita ke fitur kita coba kita lihat parlet nya disini parlet nya terus terus kita add nah dia menyala ya menyala tuh terus atur color nya coba ini sih lebih simple ya daripada menggunakan kelsi menurut saya oke sekian segitu aja semoga bermanfaat video saya jangan lupa subscribe dan like ya ya